Hey guys, kembali lagi bersama gue si MiawAug... Kali ini gue akan bermain sebuah game yang paling banyak dari kalian request yang judulnya adalah Bad Parenting. Dan buat kalian semua yang suka dengan game-game horror yang ada jalan ceritanya seperti game First to Fathom atau enggak dari developer Chilla Arts Bukit saja kalian akan suka dengan game yang sebentar lagi kita akan mainin yang judulnya adalah Bad Parenting. Dan kalau gue indonesiain itu adalah orang tua yang kurang bisa mendidik anaknya dengan baik dan juga benar. Panjang juga ya. Dan seperti apakah teman-teman gue sekalian jalan cerita dari Bad Parenting episode pertama Mr. Red Face? Langsung saja kita akan memulai untuk game-nya. Let's go! Oh iya by the way teman-teman di optional itu language-nya ada Indonesia ya. Jadi gue pakai bahasa Indonesia. Semoga aja gak kaku. Bad Parenting Story pertama teman-teman Mr. Red Face langsung saja Run back to old yаст Weighいました Kaget gue Hai Ibu Ibu kamu pulang terlambat lagi Ayolah Ibu sibuk dengan pekerjaan Bisakah kamu sedikit simpati Untuk ibu Oh ibunya baru pulang kerja ya teman-teman Tapi Hari ini ulang tahunku Oh Tentu saja ibu tahu Lalu dimana hadiahku Masih kecil teman-teman Masih suka banget menerima hadiah ya Sekarang juga masih Wah ibunya lupa guys hadiahnya Pernahkah kamu mendengar Tentang Tuan Redface Pada pulang tahun anak-anak Tuan Redface Diam-diam akan meninggalkan hadiah Saat mereka tidur Benarkah Tentu dong Jika kamu ingin mendapatkan hadiahnya Kamu harus segera tidur Oh iya by the way teman-teman facecam gue Gue taruh di atas aja ya Supaya kalian juga bisa baca Mantap Aku Aku akan segera tidur sekarang juga ibu Ih lucu banget Oh wow Hai Itu ayahnya dia guys Aneh banget mukanya Kamu membodohinya lagi Sudah berapa kali kamu pulang selarut ini Aku Aku sedang bekerja Dan aku pulang terlambat Kata ibu Sambil Mata terbelalak Kamu gosong Apa kamu masih menganggap aku Huh Hey Kembali ke kamar kamu Jangan berdiri disini Menguping percakapan orang dewasa Baik ayah Kasian anaknya ya teman-teman Ayahnya galak banget Sedangkan ibunya sepertinya Bekerja yang keras ya Cuma Saking bekerja keras Ibu jadi lupa Tentang ulang tahun kita Dan dia lupa juga Teman-teman Untuk membelikan kita Kado Tapi Mungkin saja Mau disurprise sama ibu kita Hah Oke lah Kalau begitu Biarkan orang tua Berdebat ya teman-teman Kita sebagai anak kecil Tidak usah ikut campur Hah Menghayati sekali kamu Oh ya maaf Ya setiap Setiap anak kecil Setiap keluarga Ada masalah keluarganya Masing-masing ya teman-teman Tergantung kitanya aja Pinter-pinter Untuk menghadapi Masalah ya Ini kamar siapa Apakah kamarku ini Halo Kayaknya Bukan deh Ini kamar orang tua gue nih Ini ada hairspray nih guys Walaupun tidak terlalu terlihat ya Ada hairspray Ini kayaknya radio Lampu Lemari TV Dan gak ada satupun yang bisa gue interaksi Apakah ini kamarku Uh Sepertinya benar Ini kamarku guys Selamat datang di kamarku Mana saklarnya ya Aku mau nyalain Lampunya emang kecil Aduh ini tempat tidur gue Ini meja belajar gue Dan ada tisu ya teman-teman Di sampingnya TV Uh Kecil-kecil udah dapet TV Fancy juga Ya aku waktu kecil Tidak dapet TV Teman-teman Ya udah Yuk mari kita tidur Wiss Lagu Nina Bobo guys Semoga gak copyright ya Jadi inget guys BUSAN Ada tisu Suara apa itu? Ada lagu kaki Yang semakin mendekat Apa kayak itu Dimaksud Adalah Mister Red Face Hi PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kamu punya nama dan penampilan yang sama denganku. Hah? Son? Son? Oh, namanya juga Son. Itu benar. Tuanku membuatku khusus untukmu. Tapi lehermu tampaknya agak longgar. Gak apa-apa. Kadang-kadang tuanku membuat kesalahan. Ini hanya kesalahan kecil dibandingkan dengan boneka yang lain. Yang penting adalah mulai sekarang aku akan menjadi sahabat kamu. Wah, kedengarannya luar biasa. Apa kamu ingin bermain sesuatu denganku? Tuanku menyimpan mainanku di lemari. Bisakah kamu mengambilnya untukku? Lemari? Itu? Oke, baiklah kalau begitu. Mari kita sama-sama teman-teman dengan boneka ini. Lemarinya masih macet? Bisakah kamu mencoba lagi? Oke. Gak bisa! Aku sudah berusaha sebisa aku. Aku tidak bisa membukanya. Apa kau ingin aku melakukan sesuatu yang lain? Aku lapar. Kau adalah boneka. Apakah boneka bisa makan? Tidak. Kamu yang makan. Tapi aku akan merasa semua yang kamu makan. Wow. Tuhan ku menghubungkan semua indera dan emosimu denganku. Sehingga aku bisa dengan mudah memahamimu. Wow. Boneka yang bersahabat ya teman-teman. Wah menakjubkan. Jadi sekarang kita akan makan. Yaudah kita keluar terlebih dahulu teman-teman. Ayah. Ibu. Kalian dimana? Aku mau makan. Kira-kira dikasih makanan gak ya? Ini apa nih guys? Kok kayak pil? Iya nih kayak pil. Ini ada botol gede nih. Aduh. Apa nih? Kamu membaca surat ini di jam 1 siang kan? Tukang tidur. Aku sudah menyiapkan makanan favorit kamu di kulkas. Jadi ingat. Untuk memanaskannya sebelum dimakan. Akhir-akhir ini aku perhatiin kamu jadi malas makan. Kamu tahu aku tidak punya banyak waktu di rumah. Jadi tolong belajar menjaga dirimu sendiri. Dan berhenti membuatku khawatir. Satu hal lagi. Jangan lupa untuk meminum obat setelah makan. Oh. Ibu yang baik ya teman-teman. Walaupun ibunya bekerja keras di luar untuk mencari uang. Tetapi masih sempat-sempatnya untuk taruh perhatian dia di sepucuk surat. Oke, aku merasakan kamu. Apa? Inikah makanan kesukaanku? Kamu menangkap sesuatu lain. Eee, boneka? Oh, bisa ditaruh di sini dulu, guys. Bonekanya. Lucu banget ya. Oke, apakah sekarang sudah bisa? Eee, taruh mana? Makannya gimana nih? Halo? Oh, Microwave ya? Gua kirain TV, guys. Hahaha. Gua kirain TV. Microwave itu untuk manasin makanan. Oke, makanannya sudah selesai. Nah, sekarang sudah. Bisa ditaruh di meja. Dan akhirnya, aku makan. Apakah itu makanan favoritmu? Apakah kau ingin melihatku melakukan sihir? Oh, tentu saja. Baiklah, aku akan membuat piring makanan ini tidak akan pernah bisa habis. Setiap kali kau selesai makan, makanannya akan kembali seperti semula. Oke, aku makan ya. Ini semua langsung. Tapi itu когда budak, di tengah-tengah buang. Ketika ialah Head-Ap... Tidak apa yang kau bisa lakukan? Aku makan di tengah-tengah buang. Ada saat武udu, Untuk atau tidak kau tahu bisa, aku akan meningkat subscribe, kini tekan saikmalkan ini. Eh, 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 eh. Jangan diminum. Wet, musik dah. Itu si Red Face. Guys, itu si Red Face. Boneka tersebut adalah jelmaan si Red Face. Apakah kita dalam bahaya? Apa? Apa yang baru saja terjadi? Aku tidak tahu. Kamu tebak saja. Oh, tidak. Botolnya, botolnya pecah. Ayahku pasti akan menghajarku. Aku harap dia masih tidur. Ayahmu, jangan khawatir. Tuhanku sudah membawa ayahmu pergi. Wow, si Mr. Red Face sudah membawa ayahnya pergi. Apa yang kau katakan? Oke, kita bawa lagi kah si bodekanya? Sudah tidak bisa dibawa lagi. Ini tidak bisa dibuka. Oh, sudah tidak ada. Sudah tidak ada, guys. Ayahnya juga masih tidur atau bagaimana? Di mana, ayahku? Seperti yang kukatakan tadi, tuanku sudah membawa ayahmu pergi. Kenapa? Karena ayahmu adalah orang yang jahat. Dia sering dan meneriak padamu. Orang tua seperti itu dibawa oleh tuanku untuk melindungi anak-anak sepertimu. Tapi, itu terlalu berlebihan. Ayahku tidak pantas mendapatkannya. Wah, ayah. Anaknya masih positif. Pipe banget ya, teman-teman. Luar biasa. Salut, salut, salut. Dia adalah orang yang jahat. Tidak, dia bukan. Tolong, berikan ayahku pergi. Aku mohon padamu. Baiklah, baiklah. Tapi, tuanku tidak akan menyukai ini. Tempat di mana ayahmu ditahan cukup jauh. Kamu harus menggunakan jalan pintas jika ingin sampai di sana. Tepat waktu untuk menyelamatkannya. Tunjukkan jalannya. Jalan pintasnya melalui lemarimu. Lemariku? Lemariku? Oke. Mari kita keluar, teman-teman. Oh, tidak. Ayah diculik. Hai. Kok kamu ada di sini? Di mana-mana kamu sekarang ya? Ah. Belum bisa dibuka. Kamu masih tidak bisa membukanya. Itu mengecewakan. Kurasa kita harus menggunakan lemari orang tuamu saja. Oke. Baiklah kalau begitu. Sebentar. Ayah. Bertahan ya, ayah. Walaupun begitu juga, teman-teman. Dia adalah ayahku. Kamu harus tahu bahwa lemari ini bisa berfungsi sebagai portal. Portal ini bisa membawa kamu ke mana saja yang kamu inginkan. Termasuk ke tempat di mana ayahmu ditahan. Cobalah. Oke. Simsalabim. Abracadabra. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengaktifkan portal ini. Bawa radio ayahmu dan letakkan di depan lemari. Oke. Baiklah kalau begitu. Kita coba cari teman-teman. Ini kan radionya? Ini kan? Bener kan? Radio ini akan berfungsi seperti tombol lift. Kamu perlu memilih frekuensi terlebih dahulu. Oke. Jika kamu memilih frekuensi yang benar, portalnya akan terbuka ke tempat yang kamu mau tuju. Oke. Baiklah kalau begitu. Jadi aku pencet ini dulu gitu. Inikah yang akan kutuju? Sepertinya itu bukan frekuensinya. Coba lagi. Oh oke. Air. Air. Hih! Itu siapa? Ngapain dia di situ? Coba lagi ya? Iya. Itu apaan? Uh, ada suara angin. Apakah ini? Aku rasa ini yang benar. Masuklah. Aku akan tetap di sini. Mengawasi rumah. Oh, jadi kita sendirian. Guys, gue takut gue di jebak nih sama si Mr. Redface. Bener gak ya? Aduh, tapi demi menyelamatkan ayah kita. Ya sudahlah. Aku akan masuk ke dalam sini. Wow. Tempat apa lagi nih? Tempat apa lagi nih, guys? Kenapa di sekeliling gua seperti hutan? Halo? Loh, kamu siapa? Ada apa? Aku sedang mencari ayahku. Miaw. Berikan aku ciri-cirinya. Namanya ayahku Bruce. Miaw. Tunggu sebentar. Miaw. Ada banyak Bruce di sini. Ada detail yang lain? Miaw. Apakah Bruce ini baik atau jahat? Ya, ayahku orang yang kadang-kadang marah. Miaw. Jadi dia Bruce yang jahat. Biar aku melihat. Miaw. Masih ada banyak Bruce yang jahat. Lebih spesifik. Tolong apa yang lagi dia lakukan. Miaw. Dia sering berteriak. Miaw. 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 Lieutenant pedir antara you天자. Pintunya Pintunya Ayah Kenapa ayah Waduh Ayah Kenapa ayah seperti ini Ayah Berhenti menyiksaku Ayah Ini aku ayah Berhenti menyiksaku Apa yang sudah dia lakukan denganmu Ayah Ayo pulang ayah Ayo kabur dari sini Atau Tuan Redface akan menangkap kita berdua Berhenti menyiksaku Kenapa dia guys Kenapa Ada apa Apa yang bisa kulakukan disini teman-temanku sekalian Apa ini Katakan Ayah Buset 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 Apaan tadi? Eh? Ibu? Eh bu Bu Enggak bisa gua bu Bu Udah bu Buset Lehernya bisa sampe situ Hei Ada apa denganmu Kenapa kamu bersembunyi di lemari Tuan red face membawa ayah pergi Baguslah kalo begitu Kok bagus Aku tidak bercanda ibu Ceritanya sangat panjang Biar aku jelaskan Bagaimana dengan bonekamu Apakah dia baik-baik saja Boneka Bu Bagaimana kau tau tentang itu Tentu saja ibu tau Karena kau belum meminum obatmu hari ini Oh iya betul juga Gue belum minum obat ya Padahal kan di samping meja ada obat Ini bukan pertama kalinya kau berhalusinasi seperti itu Setiap kali kau bercerita Ceritanya selalu berbeda Tetapi faktor utamanya selalu boneka itu Apakah kamu tidak ingat Tidak Aku tidak tahu apa yang salah denganmu Pergilah tidur Pergilah tidur Ini sudah tengah malam Oh wow Berarti ini sudah tengah malam Dan ayah kita belum ditemukan Padahal kita tadi makan siang Wow Ibu aku kangen sama kamu Aku takut Aku tadi pergi ke dunia lain lho ibu lho Seru banget ketemu 3 teman disana Apakah itu merica? Apakah itu merica? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Barusan terjadi Ron Aku juga mengatakan hal yang sama ibu Apakah kamu baik-baik saja? Oh noo Si Ron juga ditangkep teman-teman oleh si Red Face Ibu Kita lagi di kamar ibu ya Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Iya ibu Tuan Red Face Tidak apa-apa Besok ibu akan mengambil cuti seharian Untuk tinggal di rumah dan mengurusmu Benarkah? Apakah ibu berjanji? Iya ibu berjanji Sekarang kembalilah tidur Atau PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Tuhanku mengajar aku habis-habisan Dia tidak senang dengan apa yang terjadi kemarin Maafkan aku, ini salahku Ngomong-ngomong, apakah kau melihat ibuku? Tuhanku telah membawa ibumu pergi Oh, ternyata ibu kita dibawa pergi, guys Apa? Itu terjadi begitu saja Maaf, aku tidak bisa menghentikannya Kau harus kabur Karena dia akan kembali untuk membawamu juga Tidak, aku harus menolong ibuku dan juga ayahku juga Bagaimana? Apa kau tidak melihat apa yang telah dia lakukan padaku? Aku menemukan ini di tempat ayahku yang ditangkap Mungkin dia akan membantu kita untuk mengalahkannya Itu, itu, itu Mantra untuk mengalahkan Tuan Red Face Ayo, cepat masuk ke dalam lemari Untuk mencari di mana ibumu ditangkap Lemari Tidak, kami perlu masuk ke dalam lemari Tidak, kami harus masuk ke dalam lemari Kemudian ini, semuanya PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Dan bagaimana denganmu? Apakah menurutmu kamu lebih baik dariku? Kamu hanya di rumah terus-menerus menyalahkanku sepanjang tahun. Ayah macam apa kamu? Apapun yang kau lakukan itu urusanku. Apapun yang kulakukan itu ya urusanku. Aku tetap membawa uang untuk menghidupi anakku. Dan jika kamu masih menganggap aku seorang yang suka selingkuh, kau merendahkan dirimu lebih rendah lagi. WUSET Satu kata lagi. Baiklah, kita akan... bercerai. Jangan main fisik ya, teman-teman. Salah satu dari kita harus pergi dari rumah ini. Jika kau masih di sini besok, aku akan membawa anakku dan pergi. Jangan sampai kau menginjak kakimu di luar. Jangan sampai kau menginjakkan kakimu di luar. Selamat mencari! Jam. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 3 Tidak. 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 Ini tidak mungkin terjadi. Maafkan aku, Ron. Lemarimu? Kurasa sudah bisa dibuka. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nanti ya, nanti ya teman-teman. Kita coba bicarain nanti di akhir video. By the way, adegan tadi gue agak sensor deh teman-teman ya. Takutnya terlalu, walaupun grafinya kurang bagus, tapi menurut gue terlalu menyakitkan gitu loh. Apalagi kalau misalnya kalian lagi di kondisi yang kurang bagus juga guys. Jadi mohon maaf ya, aku sensor dikit guys. Ini aku. Kalau dilihat dari gambarnya ya teman-teman. Mukanya udah biru dan kayak udah ada belatungnya ya. Berarti udah lama nih. Kenapa aku tidak tahu apapun tentang ini? Kau selalu tahu. Karena akulah bagian dari dirimu yang tahu. Kamu mencoba menyangkal dan menolak hal-hal ini. Dan tidak mengarang cerita untuk membuat dirimu merasa lebih baik tentang dirimu dan ayamu. Dan aku. Aku harus menemukan cara untuk membawamu kembali ke kenyataan. Aku telah berkali-kali banyak cara untuk membantumu menerima kebenaran ini. Semudah mungkin. Dan setiap kali aku gagal, coba tebak apa yang terjadi. Tik, tok, boom. Ingatanmu kembali ke titik awal. Di malam saat ayamu bikin kamu meningsoi. Sudah berapa lama aku meningsoi? Empat belas hari. Tidak mungkin selama itu. Dan apa yang sebenarnya terjadi kepada orang tuaku? Ayamu? Dia bersembunyi di motel murah. Oh. Belum berakhir. Set, kaget. Set, kaget. Pergilah bersamaku, ayah. Oh. Bagaimana dengan ibuku? Dia melihatku, kan? Benar. Karena dia hanya pulau melarut malam. Namun, jika di siang hari, Ron? Ron? umbreapan ? Ron? Wow Apakah Anda punya petunjuk tentang tempat persembunyian suami Anda? Bu, Anda baru saja menjatuhkan sesuatu Apa itu? Sepertinya ini kartu nama untuk sebuah motel Tapi aku tidak yakin ini milikku Wow Oke sebentar, nanti kita konekin ya Nanti kita coba konekin guys Ditangkap, ayahnya ditangkap Hai Ron Semoga bahagia ya Di sana Wah game ini meaningnya dalem banget ya temen-temen ya Ini berarti anak-anak semuanya anak-anak korban guys Gak cuma Ron yang menjadi korban Ini Di mobil Di api Di kuburan Dan di lemari Maka itu cara mereka Meningsoi guys Terima kasih Takut Terima kasih Terima kasih Aku menghubungmu. 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 Ada yang dijadikan. Aku menghubungmu. Aku mengajibnya... A�� yang dan aneku. Abunya pembunuh. Somknya kira-kira kalian. Atau topik oleh yang berkenalan dan dua. Aku menghubungmu. Abunya melihat PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1